Halo Sobat Unboxing, ketemu lagi sama Sima, ya ampun kangen banget sama kalian Gimana kabarnya? Seneng banget saya hari ini bisa menemani di Podcast Unboxing Dan tentunya akan ngobrol bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio Podcast Unboxing Kita hari ini ngobrolin soal keuangan nih, nah ngomong-ngomong soal keuangan Generasi sekarang, masyarakat sekarang, apalagi generasi muda nih ya Ini selalu membuat kesalahan dan masalahnya itu tumpang tinggi gitu Kadang udah terselesaikan, eh muncul lagi masalah baru Nah salah satu cara atau beberapa cara untuk menyelesaikan masalah keuangan Yang dialami oleh generasi sekarang itu bisa jadi dengan melakukan investasi Kemudian membuat anggaran keuangan Terus juga bisa dengan membuat dana darurat Dan yang gak kalah penting dan kalah populernya juga nih Sob Dengan membuat usaha Nah lagi jaman banget kan? Zaman sekarang ini generasi milenial Gen Z ini lagi aktif-aktifnya gitu Untuk melakukan side hustle gitu, kerjaannya dimana-mana Nah tapi bingung gitu gimana caranya Gak ada modal terjebak waktu Nah kita kasih solusinya Sob disini Karena disini sudah hadir Ada Mas Satrio Adrianto selaku Assistant Vice President Mortage Department dari BRI Pusat Surabaya Hai Halo Siva Salah lagi, Shima Setelah lagi, Shima Setelah lagi, Shima Emang harus dipegang ya? Bisa aja Shima ini Biar ini, biar bener Selanjutnya ada Mbak Rizky Fitriani selaku Assistant Vice President Salary Based Loan and Credit Card Department dari BRI Pusat Surabaya Hai Biasa dipanggil Mbak Kiki ya? Iya, Kiki Betul Kenal Sob Bener, Sobat Unboxing Sobat Unboxing Oke Di sebelahnya ada juga Mas Moni Sayoku Ini selaku Assistant Vice President Mass Funding Department dari BRI Pusat Surabaya Kita hari ini kedatangan teman-teman dari BRI Pusat Surabaya Dan memang walaupun tidak interaktif Tapi kalau ini sudah tayang, please ramein komentarnya ya Nanti komentar-komentarnya bisa diajukan ke teman-teman BRI untuk dicari solusinya ya Kalau misalkan teman-teman semua di sini atau Sobat Unboxing di sini punya permasalahan mengenai keuangan Kecuali jangan pinjam 100 ya Gak boleh 100 juta boleh 100 juta boleh Oh iya, bener-bener Karena menyediakan ya Nah, tadi ngomong-ngomong soal usaha Menyediakan kredit 100 juta Ini menarik ini ya Ini kan kalau kita tahu Generasi milenial sekarang tuh banyak banget gitu loh Mas dan juga mbak Atau teman-teman Aduh Bro and sis Bro and sis gitu ya Iya, banyak banget ini yang sekarang udah mulai Punya usaha sampingan gitu kan Kayaknya gak cukup untuk punya satu sumber penghasilan saja gitu ya Nah, kalau dari BRI sendiri ini Apakah ada nih solusi bagi rekan-rekan Terutama saya nih ya Yang pengen punya usaha Tapi Kayaknya gak mungkin deh Karena gajiku ngepas deh Kayaknya gajiku Poh istilahnya bahasa Jawa nya gitu ya Poh patent segini Gak bisa lagi Nah, bisa kira-kira deh Oke Jadi Tadi Pokoknya Apa namanya Don't worry banget lah ya Bagi Terutama bagi generasi milenial Generasi muda sekarang Yang Mereka tuh kan pasti Kreatif ya Kreatif kayak Gak bisa nih diem gitu kan Pasti selalu muncul ide-ide yang kreatif Untuk mulai usaha dan lain-lain Jadi Kita disini dari BRI Itu menyediakan Semua yang dibutuhkan oleh para milenial ini Menjawab kebutuhan lah Nah, salah satunya tadi adalah Permodalan untuk membuka usaha ya Kita punya yang namanya Kredit berguna Jadi kredit berguna tuh apa sih? Kredit berguna tuh adalah Fasilitas kredit yang diberikan Kredit tanpa agunan nih Bukan tanpa angsuran ya mbak ya Jadi tanpa agunan Jalan dong Tanpa angsuran sih Nanti juga mau gitu ya kan Nah, jadi ini adalah kredit tanpa agunan Yang diberikan oleh nasabah BRI Yang sumber pembayarannya itu berasal dari gaji Oke Ya, atau apa namanya Fixed income kita ya kan Dan Jadi ini tuh Merupakan terutama yang nasabah-nasabah Yang memang yang sudah berperol di BRI Jadi Biasanya kan Kalau yang sudah berperol itu kan Identik dengan pegawai Tapi kan pegawai kan Sekarang itu kan Bukan Tidak boleh untuk Apa namanya Membuat usahaan Untuk Dia menambah pasif income-nya Menambah income-income-nya yang lain gitu kan Itu sangat Ini sangat menjawab kebutuhan itu gitu Dan benefit-nya tentu aja banyak nih Untuk nasabah-nasabah yang sudah berperol di BRI Berarti kalau bisa kan statusnya adalah sebagai Let's say sekarang kan banyak ya influencer gitu Tapi mereka punya penghasilan juga di setiap bulan ada ya Meskipun gak setetap pegawai gitu Itu gimana tuh Mbak Kiki? Selama perolnya di BRI Kita bisa layani Karena berguna ini tidak hanya yang statusnya Gaji apa Pegawai PNS itu tidak Ini juga pegawai swasta Yang penting dia mendapatkan Fixed income setiap bulannya Dan itu berkening di BRI Eh tapi tunggu ini deh Teman-teman semuanya Kan Kita tahu ya Di Indonesia ini banyak banget gitu Bank BUMN gitu Nah kasih tahu dong juga Kesobat Unboxing ini Kenapa harus BRI nih? Siapa ini yang mau menjawab nih? Kenapa harus BRI Itu sebetulnya Sebetulnya simple sih jawabannya Kita kan semua rakyat Indonesia Sesuai dengan singkatannya ya Sebetulnya Bank Rakyat Indonesia Tapi sebetulnya Alasan lebih bagusnya lagi gini Bank BRI ini sudah berdiri 128 tahun Dan punya channel ini ya Cabang atau kantor itu yang sampai ujung-ujung gitu Gak bisa kita pungkiri Sekarang Indonesia kan negara kepulauan ya Siapa tahu orang merantau dari luar Jawa kemana Ke kota lain Pulau lain gitu Sangat dimungkinkan Jadi Ya Gak usah khawatir gitu Ketika pilih BRI Oh ternyata di daerah asalnya pasti ada gitu Nah Selain memang punya kekuatan Apa namanya Kantor yang banyak Kita juga kekuatan e-channel kita juga bagus gitu Didukung oleh aplikasi yang Brimu yang cukup Super apps tadi Jadi Gak usah ragu nih buat teman-teman Milih BRI Gak mungkin lah Apa namanya Orang-orang Atau teman-teman Atau sob-sob semua ini Gak buka rakyat BRI Ya itu tadi Cabangnya banyak Dimana-mana ada Sama yang pasti E-channelnya kuat Itu sih Mungkin Mas Moni Oh siap Jadi Sebetulnya gini Kalau tadi Dengan arah pertanyaan itu kan adalah Untuk karyawan Untuk pekerjaan Untuk influencer Dan atau Untuk teman-teman yang sudah mulai Untuk berbisnis Itu kan Nah Kalau teman-teman yang sudah berbisnis Nanti itu akan ketemu sama Partner bisnisnya Itu kemungkinan besar Yang dimiliki itu adalah Rekeningnya dari BRI juga Sehingga Kalau teman-teman kemudian saat ini Punya BRI Otomatis Transpursa sama BRI kan gratis Ya bener juga Kalau dia bilang Pak Gak apa-apa Mas itu gak apa-apa Itu kan cuma 2.500 Cuma 2.000 biaya transfer Ada sebanyak Cuma 3.500 gitu kan Tapi bayangkan Kalau partnernya ada 1.000 Berapa besar yang bisa dihepat Hanya gara-gara Teman-teman itu punya yang namanya Aplikasi BRIMO Pelik sekarang Pelik Sbukoh Sekarang tahun 2024 Nanti akan ada program-program lagi Jadi ketika teman-teman sudah punya BRIMO Sudah punya BRIMO Maka teman-teman itu akan punya kesempatan Untuk mendapatkan hadiah-hadiah Yang kami selenggarakan setiap tahunnya Tahun kemarin Kami siapkan itu sebenarnya 5 kendaraan listrik Untuk hadiah teman-teman Kalau misalnya Beruntung untuk bisa mendapatkan Hadiah dari BRIMO Festival Syarat dan ketentuan berlaku Harus pokoknya ya Iya sih Jangan sampai enggak ya Iya Mudah Apa itu kemudahannya Seperti apa mungkin bisa dijelaskan Mas Moni Oke Pertama Kalau kita bangun tidur Itu apa sih yang pertama kali kita lihat HP Handphone kan Kalau misalnya kita mau sarapan Kita tidak bikin sendiri Apa yang kita lakukan Lihat HP Lihat HP gitu kan Pesen dan semuanya Semua mulai kita dari bangun tidur Dan kita berangkat kerja Sampai dengan kita tidur lagi Segala sesuatu ini sudah difasilitasi Di aplikasi yang namanya BRIMO Jadi teman-teman Yuk Bantu Aktifitas teman-teman sendiri Itu dipermudah Jadi buatlah hidup teman-teman lebih mudah Dengan Punya yang namanya Super life yang namanya BRIMO Oke Lebih digital ya Mengikuti zaman banget ya Apalagi juga sekarang Ada kris bisa isi e-wallet dengan gamang Saya kemudian BRIMO juga Gampang 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 Generasi milenial kan Generasi rebahan ya Apa-apa semua Cash on hand Semua sudah ada di smartphone kita Yaudah bisa diakses dari mana pun Kapan pun 24 jam Kayak bayar apapun deh Bayar token listrik BPJS Apapun itu bisa disana Aku juga kaget sih kan Karena mungkin ada beberapa yang Tidak menyediakan begitu Tapi begitu Download aplikasi BRIMO Kayak Wow langsung lengkap ya Bisa bayar kereta juga di sini gitu Semuanya lengkap Nah terus Back to topic nih Back to topic hari ini kan Kita bicara soal Kebiasaan-kebiasaan milenial Kebiasaan-kebiasaan genzi Ini yang lagi disoroti banget gitu ya Tadi punya banyak sekali sumber Mata pencarian Sumber penghasilan Tapi Kadang suka lupa gitu Untuk nabung Untuk Apa ya Kadang kayak Ngelihat Ngelihat uang sebanyak itu Di rekening itu kayaknya Nggak mau gitu Harus dikeluarin pokoknya Nah tapi kan Sementara kita tahu Kebutuhan-kebutuhan juga Semakin naik Inflasinya Biaya nikah juga kan Semakin naik Terus ada gitu Apa nih KPR juga rumah Tuh Makin naik Kenapa-kenapa lagi nih Gak maaf Gak maaf Gak maaf Gak maaf Gak maaf Gak maaf Kayak gitu loh pokoknya kan Nah supaya Generasi muda ini Bisa bijak menggunakan uangnya Ini seperti apa nih Mas Mudi Ya sebenarnya Segala sesuatu itu kan Dibangun dari mimpi ya Sebenarnya Teman-teman punya mimpi Hari ini Pengen punya sesuatu Ada dananya bisa dibeli Dan sebagainya Kalau cukup gitu kan Tapi teman-teman juga Punya mimpi di masa depan Suatu saat kan Oh katakanlah yang belum menikah Akan berusaha untuk menikah Sudah menikah Berusaha untuk punya anak Punya anak Kemudian berusaha untuk dan sebagainya Itu kan butuh segala sesuatu yang direncanakan Mumpung nih Mumpung teman-teman Saat ini punya penghasilan yang Yang walaupun tidak tetap Tapi semakin besar dan semakin besar Itu mudah-mudahan Bisa disisihkan Itu secara rutin per bulan Itu kami punya produk Yang misalnya kami tawarkan namanya Beritama rencana Nah kalau misalnya teman-teman Kemudian disiplin Untuk memastikan Dananya itu setiap bulan Dimasukkan dalam Beritama rencana Teman-teman tidak akan kaget Suatu saat nanti mau nikah Sudah siap Suatu saat nanti mau membeli rumah Dan sebagainya Minimal Minimal untuk uang mukanya Sudah tersedia Ketika teman-teman nanti Oh anaknya akan kuliah dan sebagainya Oh ternyata biaya Untuk sekolah itu tidak Tidak murah ya Kecuali kalau mendapatkan Biasiswa dan sebagainya Nah ketika teman-teman ini Merencanakan untuk Anaknya sekolah di tempat-tempat nanti Yang katakanlah Berbiaya agak lumayan gitu kan Otomatis Itu harus dipersiapkan Sejak sekarang Nah untuk dipersiapkannya Berapa besar ya Ya kalau saya sarankan Sisihkanlah Sisihkanlah Yang menurut teman-teman sebenarnya Uang itu tidak akan teman-teman lihat lagi Dan itu secara buruk Dan tanpa disadari Ketika kebutuhan itu datang Yang kalau selama ini Teman-teman Segala sesuatu bisa dipunuhi saat ini Suatu saat ke depan Kebutuhan itu akan berbeda Nah kalau misalnya teman-teman sudah menyiapkan Dalam bentuk Simpanan yang teman-teman Simpan dalam bentuk Beritama rencana Suatu saat kebutuhan itu datang Teman-teman bisa dipunuhi dengan segera Tunggu-tunggu Ini berarti misalkan Kata-kata saya gitu ya Saya sudah punya nih Yang namanya tabungan BRI gitu ya Betul Berarti saya harus membuka Rekening lagi nih ceritanya Kita punya Jadi gini Setiap nasabah BRI Itu di dalam satu aplikasi BRIMO Itu bisa punya beberapa rekening sesuai dengan kebutuhan Jadi teman-teman akan disiplin Ada satu rekening teman-teman hanya digunakan untuk transaksi Hanya ada satu rekening teman-teman digunakan untuk misalnya Untuk persiapan liburan Itu bisa ya Itu bisa Saya auto lihat nih Satu aplikasi BRIMO Itu bisa dilakukan untuk membuka beberapa rekening Nah di dalam aplikasi BRIMO juga Itu bisa buat namanya Untuk rekening beritama rencana Di dalam beritama rencana itu Bisa teman-teman tetapkan Oh setiap bulan saya akan menyisikan Katakanlah 1 juta rupiah 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah Sehingga teman-teman bisa memperhitungkan 5 tahun lagi ke depan teman-teman Misalnya Oh pebisnis akan buka cabang baru Uang itu sudah siap Karena itu memang disisikan dari Hasil yang bisa dinikmati oleh teman-teman Yang akan digunakan Untuk perencanaan perkembangan usaha berikutnya Untuk nominalnya sendiri Yang terdebit dari tabungan utama Minimal 100 ribu rupiah Wow Perbulannya So easy Ya bener sih Gak keliatan sih Kayak beli kopi Ya bener-bener Sekarang kan beli kopi kan gitu ya 100 ribu bagi 3 3 kali minum kopi Jadi kayak gak kerasa gitu ya Oh gitu Dan memang masalahannya Generasi-generasi sekarang Apalagi generasi kita nih ya Adalah Menabung itu Lihat sisanya dulu nih Sisanya berapa nih Wah bisa ditabung Gila deh Sisi Tapi sekarang enggak ya BRIMO BRI ngasih solusi demikian Betul Iya Gitu Tapi enggak hanya untuk Rencana menikah Apapun kan sebenernya Bisa disiapkan gitu kan Jadi konsepnya adalah Membuat diri kita disiplin Untuk segala sesuatu yang kita rencanakan Kita Misalnya tadi contoh Teman-teman ini kan lagi serang belajar berbisnis Nah Setiap pengusaha Itu kan kepikiran pengusaha itu sukses Nah Usaha itu akan sukses Kalau usahanya kan itu berkembang Setiap pengembangan usaha Itu pasti Ini butuh penambahan Modal usaha dan sebagainya Modal usaha bisa dipenuhi dari mana Dari sisa usaha yang kita sisihkan Setiap bulannya Setiap tahunnya Dan sebagainya Tapi bisa juga nanti Dari teman-teman Untuk bapak mendapatkan Dinjaman dari bank Bisa kita super Atau mungkin teman-teman bisa Karena teman-teman Katakanlah tertib nih Perbulan bisa menyisikan berapa Teman-teman punya partner Atau teman-teman Pada saat mengajukan teman sebagainya Itu bisa cerita Loh sebulan ini Saya bisa menyisikan sekian Dari hasil usaha sel Masa enggak percaya sih Kalau misalnya setiap bulan Saya bisa membayar sekian Jadi sesuatu itu Bisa dilihat dari Histori Besarnya yang kita Simpan kembali ke bank Wah ini solutif banget sih Solutif banget Ini berarti bisa juga Untuk tadi ya Merencanakan keuangan Ini seperti yang dialami Oleh Gen Z Ataupun Millenial sekarang Mau beli rumah Katanya enggak mungkin lah Dibanding-banding Sama zaman dulu Kalau zaman dulu kan Rumah katanya masih murah Terus dari itu Harga tanahnya juga Ya masih murah gitu Terus gampang Belinya sebagainya Terus aset propertinya juga dikuasain Sama boomers lah Jadi kita mau beli Susah nih Nah Mas Atrio kasih lah Solusi untuk kita-kita ini Nah sebenarnya gini Bagusnya generasi sekarang itu Mereka banyak aktivitas Yang menghasilkan gitu Kemudian punya uang Tapi Kebanyakan tidak digunakan untuk Investasi yang tepat gitu Nah Menurut saya sih Investasi yang tepat salah satunya Itu Beli rumah gitu Karena kebanyakan mungkin ya Ketika mereka punya uang Sudah digunakan untuk yang Yaudah lah beli kendaraan Sorry beli kendaraan Salah satunya yang mungkin Nilai Apa nilai Barang itu akan turun gitu Sedangkan kalau teman-teman Investasi rumah Yang pasti rumah Properti ya gitu Mau rumah mau apartemen ya Kalau sekarang mungkin Anak-anak pengen deket kota Itu caranya apartemen Banyak sekali Terutama di Surabaya ini Juga banyak banget Apa namanya apartemen itu Harganya pasti akan naik Semakin Semakin waktu ke depan Harganya akan naik Kemudian Misalnya nih Oh udah beliin Property nih Kemudian Nggak dipakai sendiri Bisa disewakan Dapat penghasilan juga Sebetulnya Property ini nggak Apa namanya Istilahnya nggak jadi Barang yang berhenti Untuk menghasilkan Untuk kita semua Apalagi Sekarang beli property Kemudian kita bisa buka usaha Di dalam itu kan juga Menghasilkan juga gitu Ya Nah PRI bisa nih Buat teman-teman Gen Z Semua yang beli Apa Mau beli rumah Punya usaha Misalnya juga punya gaji Kita bisa memfasilitasi Bahkan sampai 25 tahun Kalau mungkin kan Teman-teman sekarang Nggak aware Mau 20 tahun 25 tahun Tapi Coba deh lihat Ketika kita umur masa produktif Ya Pertama alik kerja Umur 25 Kalau kita punya pinjaman 25 tahun ke depan Itu Di umur 50 Baru lunas gitu kan Ya nggak kerasa Kerasa kan bayar kayak gitu Kerasa sih mas Kerasa ya Kerasa kok Kerasa kok Iya Iya lagi Ya kerasa cuma Maksudnya gini Kan penghasilan kita nambah juga Amin Habis itu nilai atas aset itu Naik juga Ya pasti akan menguntungkan sih Buat kita Dan BRI bisa Nyiapin Apa namanya Fasilitas untuk KPR itu Kok bisa ini ya Bisa sejalan sama keadaan Atau Permasalahan zaman sekarang ya Riliat banget ya Riliat banget ya Riliat banget gitu loh Permasalahannya kita-kita semua ini Karena Susah nabung Ada solusinya Mau beli rumah Susah juga Ada juga solusi Kebutuhan dasar soalnya sih Iya juga ya Bener ya Jangan-jangan ini Tim risetnya BRI ini Ciami Ciami seorang ya Kalau Mbak Giki Tadi kan Kita sentak ngobrol-ngobrol di belakang juga ya Sekarang juga Aduh Gen Z lagi Kasih banget sih Gen Z Jadi kambing hitam gitu ya Selalu dijadikan kambing hitam Katanya Gen Z ini Kalau Apa ya Melakukan Utang atau kredit gitu Adalah kredit yang sifatnya konsumtif Nah Padahal ternyata Ada juga nih Kredit yang produktif Itu kayak gimana tuh Mbak? Oke Jadi kalau Apa namanya kredit itu kan sebenernya Dibedakan menjadi dua ya Berdasarkan tujuan penggunanya Jadi kalau yang konsumtif itu Dia memang kredit yang untuk keperluan-keperluan Yang konsumtif sehari-hari Artinya ya udah habis pakai gitu kan Tapi kalau yang kredit produktif Itu adalah kredit yang memang Digunakan untuk menghasilkan cuan lagi Nih dengerin Gen Z Dengerin Cuan lagi Cuan lagi Iya bener Tentunya Tadi kan pasti ada Oh ada cicilannya nih ya Tapi kan cuan yang dihasilkan Itu lebih besar Tadi kata Pak Satrio kan Cuan yang dihasilkan dari usaha Itu bisa lebih besar daripada Cicilan perbulannya gitu Lebih besar daripada cicilan perbulannya Wow Terus udah gitu kalau misalkan Ini kan produktif ya Berarti tujuannya adalah untuk usaha Usaha Terus untuk bayarnya gimana nih? Untuk Didebit dari rekening Sama seperti Pak Moni tadi Atau seperti apa? Iya Semuanya kalau dibayari Kita kan semuanya sudah tersistem Ini ya Jadi sudah tidak ada lagi itu Manual Yang di debit sama teller Dan lain-lain itu sudah enggak Jadi sudah auto debit Kalau misalnya teman-teman nanti Apa? Credit di BRI Itu nanti cicilan pergunaannya Sudah diketahui itu berapa Berdasarkan penggunaannya Atau ada yang cicilan tetap Atau berdasarkan apa? Pelafon yang digunakan gitu kan Nah itu semuanya sudah tersetting otomatis Sudah auto debit langsung dari rekening simpanan Dari tadi yang Apa? Beritama kita gitu kan Jadi sudah tidak perlu Oh misalnya Aduh ini lupa nih Bayar cicilan bulan ini Terus kemudian kan Kalau kredit kan nanti Akan berdampak sama Kolektibilitas kita di OJK Gitu kan Selik OJK kita Nah kalau sekarang Sudah enggak Jadi sudah Gen Apa? Teman-teman Shop ini Sudah bisa beraktifitas aja Seperti biasa Tau-tau uangnya hilang Bukan Tapi itu sudah Remind sendiri Kalau di sistem Sudah enter Otomatis Saya suka gitu Soalnya Kok uangku tiba-tiba tinggal segini Terus begitu cek mutasi Oh ke debit ini Iya bener-bener Tapi kenyamanannya Ketika teman-teman itu Mengajukan kata-kata pinjamannya itu Kepada BRI Itu sebenarnya Teman-teman itu bukan Bukan keliru Terkait dengan konsumtif Atau produktifnya Konsumtif itu enggak apa-apa Enggak masalah Selama apa Selama disesuaikan dengan Kemampuan bayar Oh anggaran tadi ya Jadi kenapa dikaitkan Kalau pinjamnya itu kebiyar itu Malah lebih oke Karena di kami itu filternya jelas Jadi teman-teman itu Tidak akan kemudian Kami berikan Apa Oh plafonnya sekian Sekian tidak akan Melampaui Dari kemampuan bayar Setiap bidang Sehingga Betul-betul ketika menerima Ya harapannya Teman-teman itu Lebih bermanfaat Gitu kan Karena memang konsumtif Memang untuk kebutuhan Memang untuk kebutuhan Yang memang dibutuhkan Kita Sampaikan Kesesuaian dengan Kemampuan bayar setiap bulan Dan itu akan Jauh-jauh lebih nyaman buat teman-teman Sehingga Tidak besar-besar Daripada Masih ada yang dibawa pulang Masih ada yang dibawa pulang Dari gajinya masih ada yang dibawa pulang Alhamdulillah Tidak hilang Tidak hilang Tidak nol Tidak nol Tidak nol Tidak nol Healing sekarang Gitu kan Jadi, kalau misalnya Terima gaji pertama Ini rasanya pengen Apa namanya Healing aja Iklusif mulai Nah gitu kan Jadi, tadi Jadi, apa namanya Karena mempentingkan Experience tadi Itu tuh Kita jawab dengan tadi Konsumtif itu tidak selamanya kok Apa namanya Itu hal yang Negatif Tapi pasti banyak nih dengan kita konsumtif Tetapi itu dengan memberikan experience yang baik untuk teman-teman semuanya Pastikan akan lebih produktif nih Otaknya lebih enak bekerjanya, hatinya lebih enak gitu kan Jadi itu akan berpengaruh juga sama produktivitas Jadi nggak ada masalah gitu selama tadi bisa mengatur keuangannya dengan baik Oke baik kuncinya berarti adalah menganggarkan perencanaan keuangan dengan baik Baru bisa menggunakan kredit yang ada di BRI dengan bijak juga Oke kalau gitu, nah apa bedanya tulisan sama kartu kredit? Iya kan? Bener kan? Ini jadi pertanyaan sejuta umat pasti kan? Oke jadi kalau tadi kan apa namanya kalau Pak Satrio Eh tadi bukan Pak Dek Mas ya Jadi kalau Pak Satrio tadi kan ngomongin tentang mortgage KPR, jadi kredit yang memang khusus untuk membeli properti gitu kan Nah sedangkan kalau tadi saya kan di bagian salary based loan atau berguna Jadi itu sebenarnya itu palugada Jadi itu bisa dipakai untuk multi guna apa aja gitu kan Terus baik itu konsumtif, baik itu produktif gitu kan Nah kalau bedanya dengan kartu kredit Kalau kartu kredit itu kan produk komplementary ya Jadi pelengkap, pelengkap dari ini sebenarnya bukan tumpang tindih bukan Jadi kalau kartu kredit itu kan biasanya kan teman-teman itu pakai untuk bisa dapat promo Dari belanja transaksi online, belanja di merchant, seperti itu kan Wow Kemudian apa yang dibayarannya pun juga sebelum tanggal billing Kalau sudah dibayar tidak terkena bunga gitu loh Jadi itu enak tapi manfaatkan aja promo-promonya Karena kalau nggak dibayar pakai kredit card biasanya kan nggak dapat diskon Tapi kalau dibayar pakai kredit card biasanya dapat diskon Sayang kan melewatkan diskonnya itu Kalau ini enggak? Iya itu kalau kredit card Nah jadi kredit card ini complementary gitu Jadi meskipun dia untuk konsumtif Tetapi dia untuk memanfaatkan benefit-benefit tadi Nah sedangkan kalau yang kredit berguna itu memang Yang memang sudah dicadangkan di awal memang benar-benar untuk pinjaman ya Jadi sudah disetting berapa tahun, jangka panjang mungkin 10-15 tahun Tetapi kalau kredit card itu untuk keperluan yang sifatnya jangka pendek gitu Kalau yang Sima baca-baca di sini ini fokus utamanya adalah untuk usaha Karyawan yang ingin punya usaha Tapi kalau untuk yang lainnya gitu gimana? Sekolah, anak mungkin, atau apa gitu Jadi tadi berguna itu dia masuk ke semua life cycle kehidupan kita gitu Dari mulai bekerja ya Bekerja itu umur di berapa? Dua-dua Mas Mon Lucu ya panggil Pak Jadi Jadi apa, di dua-dua ya Dua-dua sampai dengan Biasanya berapa sih 30 tahun Itu first jobber First jobber itu yang pertama kali ya Dia bekerja Baru dapat gaji pertama Baru onboarding Nah itu biasanya Mereka orientasinya itu apa sih Misalnya beli rumah Terus kemudian persiapan merit Terus kemudian mungkin Persiapan melayarkan anak dan lain-lain gitu kan Ada juga yang kayak Mas Satrio dulu kan mungkin Aduh aku mau traveling dulu lah Puas-puasin traveling dulu nih Nggak bisa gaji pertama Nah itu bukan berarti itu tidak bisa dilayani oleh berguna Itu kita bisa masuk di situ pakai berguna tadi Terus kemudian Nanti kalau misalnya dia sudah stabil Keuangannya Itu mungkin dia orientasinya sudah beda ya Kebutuhannya mungkin dia Ingin mencari pasif income Dengan mencari investasi aset Atau memulai usaha tadi Nah itu Jadi memulai usaha itu Saya yakin Zaman sekarang itu tidak menunggu waktu pensiun Waktu mau pensiun baru Nyari Aduh aku usaha Apa ya gitu Nggak Tapi sudah bisa dimulai dari Pas waktu dia sudah stabil keuangannya Betul-betul keluar aja gitu ya Mbak ya Nah Dia tuh bisa jadi kan Kalau lebih menguntungkan Nggak apa-apa gitu kan Jadi itu kita bisa masuk ke situ Kredit berguna itu Di semua life cycle ini Itu ya Tadi tanya apa yang aku lupa Lagi kenyamanan Ketika teman-teman itu punya kartu kredit Dan itu sipannya kan platform Jadi kartu kredit ini Biasanya selain digunakan Untuk mendapatkan beberapa promo Yang kita support gitu kan Biasanya kartu kredit ini juga digunakan Untuk kebutuhan yang Mendesak Satu saat Oh ternyata Ternyata jumlah Uang kas yang kita punya Di tabungan Ternyata itu tidak mencukupi Misalnya untuk Kebutuhan yang betul-betul Mendesak dan sebagainya Maka kartu kredit itu bisa jadi solusi Kartu kredit dan juga berguna tadi Oke jadi seperti itu Itu tadi kalau kartu kredit kan enaknya Buat tadi ya genzi yang punya Suka coba hal yang baru gitu Misalkan kartu kredit ini punya fasilitas Untuk misalnya gratis Di executive launch-nya bandara Pasti kan pengen nyoba ya Gimana ya rasanya Pasti kan teman-teman Pengen nyobain hal itu juga Kalau bunganya gimana tuh bagi? Bunganya Bunganya sesuai dengan pemakaian Dan tadi bedanya Bedanya dengan yang berguna ya Kalau yang berguna itu Kan karena pelafon sudah ditarik di awal Jadi cicilannya sifatnya tetap gitu Jadi mau dipakai Kan gak mungkin gak dipakai ya Kan sayang karena udah cicilannya sudah mulai Jadi harusnya dipakai gitu kan Tapi kalau kredit kan Itu sesuai dengan pemakaian Jadi misalnya dia dapat limit 50 juta Tapi dia hanya terpakai Untuk transaksi 10 juta 10 juta pun itu ketika Dia itu membayarnya Sebelum tanggal jatuh tempo Tanggal billing Itu dia bayar dia gak kena bunga Jadi dia hanya bayar aja 10 juta Tanpa rate tambahan gitu Kita punya uang segini nih Dari tahun bulan Sony nih Tahun bulan Sony Eh uangnya kurang Ke Mbak Kiki deh Iya bener banget Betul Udah bener Kayak gitu kan ya Bukan ke kami Udah datang aja ke BRI Oh iya 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 Karena kami adalah BRI Iya kan BRI kan Iya siap-siap Terus Iya iya bener 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 Nah kemudian ini sih Kan sekarang Saya juga mau Ini ya Mau bilang kan Sekarang itu kan Menjamur pay letter ya Semua pasti gengsi Itu pasti punya pay letter gitu Nah kita gak mau dong Karena pay letter ini Terus kemudian Melupakan credit card Nah kita ada Kita sudah berevolusi terus Ini credit card kita Dengan benefit-benefitnya Nah salah satunya adalah Yang tidak dipunyai Sama pay letter ini Kalau pay letter kan Hanya bisa dipakai Ke transaksi online Di merchant-merchant online Nah kalau credit card itu Itu bisa dikonversi loh Kita dapat limit 50 juta Itu bisa dikonversi ke Tadi pinjaman Ke tinggal transfer aja Limitnya itu ke rekening simpanan kita Nanti kemudian Dipakai cicilan Seperti itu kan Jadi kayak pinjaman lunak Atau tarik tunai di ATM Oh tapi juga ditarik tunai ya Bisa Iya bisa Itu bisa Ditarik tunai di ATM Terus kemudian Ada cicilan 0% Nah terus kemudian Intinya adalah Credit card kita ini Bisa virtual card ya Jadi tidak perlu ada kartu Itu sudah terkonek otomatis Sama BRIMU Jadi BRI Mobile Itu kalau misalnya nih Mbak Sima ini Mau melakukan pembayaran Atau transfer lah gitu kan Misalnya kalau transfer itu kan Munculnya hanya rekening tabungan aja kan Tuh Nah ini enggak Aduh rekening tabungan Kayaknya sayang deh Aku pakai credit card dulu deh Karena apa Ada apa Mungkin ada Penggunaan yang Ya ada penggunaan yang lain Jadi bisa Ambil aja dari limit credit card Karena setiap Semakin banyak transaksi Itu ada Poin Sistem poin juga Ada poinnya Bisa di ridem Banyak ya Menggiurkan Ngil terus lah jadinya Oke deh Tapi saya Ajini untuk koreksi Tadi pernyataan saya Yang saya sebut dengan Datang ke BRI Itu bukan berarti Teman-teman harus Datang ke kantor Datang ke kantor cabang Datang ke kantor cabang Datang ke bari unit Tapi teman-teman cukup hadir Menggunakan handphone teman-teman Oh bisa ya Jadi masuklah ke Google Play Atau kemanapun itu Kemudian Inilah cari yang namanya Aplikasi BRIMO Teman-teman bisa kok Punya rekening Tanpa harus datang ke bank Jadi teman-teman cukup download Yang namanya aplikasi BRIMO Dan setelah Mengambil aplikasi BRIMO Teman-teman bisa membuka Rekening melalui BRIMO Kemudian disitu Teman-teman akan punya Yang namanya Super Apps BRIMO itu Dan semua Sangat simple Itu bisa di Dikerjakan dalam waktu 5-10 menit saja Itu jadi Membuka rekening BRI Melalui BRIMO Tanpa harus datang ke Kantor cabang Yang ada di BRI Gitu Mbak Sima Gak apa-apa Panggil Bu Panggil Mbak Boleh deh Khususnya ke Mas Mone Nah itu tadi Nyambung Bu Kiki tadi Tentang kartu kredit Kartu kredit kan Ya pasti Siap teman-teman punya limit Kalau kita ngomongin Mungkin Buat yang teman-teman Pernah ini ya Pernah Beli rumah gitu Ketika Beli yang di Di awal yang dilakukan itu Gak langsung bayar semua kan Ada namanya Uang tanda jadi Uang tanda jadi Itu kan ke Developer atau Pengembangnya Uang tanda jadi Juga bisa dibayar Pake kartu kredit Karena uang tanda jadi Mungkin maksimal 5 juta ya Ada beberapa Developer yang Jualan rumah Kemudian uang UTJ nya lah Istilahnya UTJ nya cuma 3 juta Dengan kartu kredit kita Udah cukup gitu Jadi Kartu kredit BRI Nanti Nanti Db nya juga BRI Ambil KPR BRI kan Ya Apa lagi yang dicari Mau kemana lagi Semuanya ada Di BRI Oh ya BRI itu ibarat mal Mbak Datang mau ke mana Ada Apa lu mau Gue ada Apa lu gede tadi ya Terus kalau Apply nya sendiri Gimana Apakah harus Datang ke BRI Atau melalui sini Juga bisa di Primu nih Enggak Enggak perlu Jadi kredit kartu itu Sekarang sudah bisa Dimana aja Jadi nanti sistemnya itu Apa namanya Cukup Misalnya ya Dari Mbak Sima nih Mau apply kartu kredit Terus kemudian Menghubungi aja Dari RM gitu kan Oh ya Saya mau apply ya Kartu kredit kan Data-data Mbak Sima kan udah ada nih Peron nya sudah ada di BRI Rekan nya sudah ada di BRI Dan nanti dari RM Nanti akan langsung Mengerjakan itu Lewat Beri spot Jadi semuanya sudah Terdigitalize semua Nanti Mbak Sima akan Setelah RM Nanti menginput Data-data Via BRI spot Tadi ya Di kantor ya Itu nanti Mbak Sima itu tinggal Akan terkirim link Notifikasi Kredit kart Nanti tinggal klik link itu Terus kemudian Oh apa Setuju Untuk melakukan Pembukaan kredit kart Kemudian selfie Udah gitu aja Intinya kita minta Konfirmasi aja Kayak yang di konten TikTok itu ya Jadi Pasukan data-data ya Hanya konfirmasi Bahwa Oke ini Setuju penggunaan kartu kredit Itu udah langsung Nanti akan ter-create Kartu kredit Tinggal nanti kartunya daten Den Kartu visinya daten Langsung Mbak Sima As simple as that Oke Biar balance nih Pak Moni Kan selain kita Kredit gitu ya Kita harus bayar Dengan melakukan Pekerjaan banyak sekali Tapi kita juga harus Melakukan saving Atau Nabung Tadi melalui Beritama Tadi kan Nah Terus udah gitu Apakah bunganya Menggiurkan nih Nah Gimana bisa Bisa diceritain nih Jadi sebenernya gini Kalau disampaikan bunga Menggiurkan atau tidak Itu kan Teman-teman Ketika punya Yang namanya aplikasi Brimo Itu kan akan digunakan Untuk transaksi Baik untuk transaksi konsumtif Maupun untuk transaksi yang digunakan Untuk Ya katakanlah Bisnis dan sebagainya Nah Kalau bunga Terus terang Yang namanya tabungan Itu tidak bisa Dijadikan Apa ya Tidak bisa dijadikan Oh ini akan lebih tinggi Dibandingkan investisi yang kita lakukan Jadi sebenarnya Ketika teman-teman itu sudah Punya rekening DBRI Maka teman-teman itu Akan berusaha Ini kalau misalnya Wah ternyata transaksi saya Satu bulan itu Sekitar 10 juta Sampai dengan 20 juta Misalnya Teman-teman itu akan Secara otomatis Itu akan Memasukkan dananya Ke aplikasi Brimo Supaya transaksi Itu lancar Tapi Kalau teman-teman Mencari yang namanya Untuk reward Berupa bunga Lebih tinggi dan sebagainya Lewat aplikasi Brimo Teman-teman Bisa buka deposito Tanpa harus datang ke kantor Tanpa harus menerima bilet deposito Yang bunganya itu adalah Bunga kontrat yang ada di Kantor zaman kami Jadi Kalau teman-teman ingin mendapatkan Apa ya Reward lebih tinggi Atau retail lebih tinggi Dibandingkan dengan tabungan Teman-teman bisa kok Itu buka yang namanya ketika Oh tabungan saya Sudah melampaui Katakanlah Kalau pengeluaran saya 10 juta Tapi sudah Ini kok tabungannya Sekarang lagi tinggi nih Karena dapat bonus Dapat pekerjaan lain yang Tiba-tiba gak besar gitu kan Ada 50 juta 40 juta nya mau dibentuk Dalam-bentuk deposito Sehingga mendapatkan bunga lebih tinggi Itu bisa Hanya menggunakan handphone saja Oh sebenernya Sebenernya gak perlu ini ya Download aplikasi Investasi lain ya Karena di Berimu Sudah tersedia Sudah tersedia Betul Bahkan ini Kalau teman-teman kemudian Apa ya Gen Z ini kan Selain Selain bisnis sebagainya Kemudian juga tertarik Untuk misalnya Untuk mendapatkan Mendapatkan Selisih kursus lebih tinggi Teman-teman cukup buka Namanya rekening Mata uang asing Yang ada di Berimu disini Jadi kemudian Teman-teman bisa mengkonversi Dari Rufiah ke Palas Dengan rate lebih baik Dibandingkan Kalau misalnya teman-teman datang ke Money Changer Bukan Money Changer bisa Bahkan bisa besain dari Money Changer Bahkan teman-teman datang Beberapa bank itu kan juga Juga melayani Money Changer juga Nah rate yang ada di Berimu disini Teman-teman menukarkan Dari Rufiah ke Palas Misalnya Rupiah ke US Dollar Atau US Dollar ke Rupiah Itu rate ini jauh lebih baik Dibandingkan kalau teman-teman datang ke akuntur Asik kan Iya Investasi yang banyak Jadi bisa dipecah kemana-mana ya Iya Tapi masalahnya Iya Ini bisa semudah itu Diambil nggak nih? Sudah ketabung Menggiurkan Enggak Kadang-kadang orang Kalau bisa ngelihat Wah tabunganku udah banyak nih Kayaknya beli ini Ah jadinya nggak nabung lagi Tapi pengennya diambil gitu Oke Kalau untuk teman-teman Jaga hal seperti itu Maka kan ada beberapa Instrumen Yang bisa kita gunakan Pertama Kalau tadi bentuk era deposito Itu kan hanya bisa diambil Setelah jangka waktu Depositonya itu berakhir Oke Kemudian kalau misalnya Tadi kita sebutkan Namanya beritama rencana Beritama rencana itu Hanya bisa diambil Setelah jangka waktu yang kita Rencanakan semula Misalnya Oh kita ngambil beritama rencana Untuk 5 tahun misalnya Maka Itu hanya akan bisa diambil Setelah 5 tahun Itu untuk Menjaga disiplin kita Bahwa Oh rencana yang akan kita kerjakan 5 tahun ke depan Itu bisa kita secara rutin Simpan setiap bulannya Sejak sekarang Sejak sekarang Oh gitu Dikasih kemudahan Dikasih solusi tadi Itu ya Saya mau geser ke Mas Satrio Mas Satrio Kalau beli rumah Itu kan Bukan gak semudah Zaman Bukan gak semudah zaman dulu ya Karena BRI udah ngasih kemudahan gitu ya Tidak semurah zaman dulu gitu Bukan keputusan yang Secara impulsif Itu harus dilakukan Perlu pertimbangan matang-matang gitu Untuk beli rumah Kalau Mas Satrio sendiri ini Ngelihat tren investasi di properti Di tahun 2024 Apalagi ya Kan kita tahu nih Covid 2020 Dan pasca Covid Itu kan Sempat lesu gitu ya Daya belinya Nah kalau 2024 sendiri ini kayak gimana? Sebenarnya di 2024 sendiri Kalau pasar properti masih bagus ya Karena itu tadi Apa namanya Permintaan sebenarnya banyak Permintaan rumah itu banyak Dan Orang yang bangun gitu Rekanan BRI Developer itu cukup banyak Dan menyediakan sekarang itu kan Apalagi rumah-rumah sekarang ya Modelnya Tipe Skandinavian Tipe yang Nah itu yang Apa ya Menggugah atau Menarik teman-teman Sop-sop tadi itu Untuk investasi di rumah Dan pasti kalau Misalnya kita mau beli rumah Yang pertama kita pikirin ya Budget kita gitu Kalau misalnya Aku KPR Angsuran perbulannya berapa itu Sudah dipikirin Kemudian kita Pilih lingkungannya Tepat nggak? Kemudian yang ketiga Kita lihat legalitasnya gitu Nah developer yang bekerja sama dengan BRI itu Pasti sudah di screening Sudah di filter Dan di analisa Bahwa memang Semua kondisi tadi sudah bagus gitu Jadi Kita bisa Istilahnya bisa nawarin Mana aja Mau beli rumah di mana aja Dengan KPR BRI pasti Kebanyakan developer sudah kerjasama Nah Tadi kalau kita Mas Moni tadi cerita mengenai buka rekening Cukup gampang Nah beli rumah sebenarnya di BRI juga cukup gampang gitu Kita punya aplikasi yang namanya Homespot ID Jadi semacam Aplikasi di handphone gitu Kita Apa namanya tinggal Lihat semua Aplikasi di developer yang kerjasama dengan BRI Ada semua di situ tuh Jadi Nggak perlu teman-teman bingung Biasanya gini Memang kalau kita beli rumah Kita harus datang nih Biar punya gambaran Lihat gimana sih rumahnya Paling nggak ketika kita jam-jam istirahat kantor Sambil kita cari-cari dulu Oh ada nih Oh oke Nanti hari Sabtu aku ke sini Nah teman-teman bisa Cek di aplikasi Homespot ID Punya BRI Homespot.id Di situ ada Tinggal pilih lokasi Misalnya mau beli rumah di Surabaya Developer mana aja yang kerjasama Ada semua di situ Jadi Nggak perlu risau gitu teman-teman Apa namanya Untuk cari rumah Karena ya Cukup dari handphone juga sudah bisa Benar-benar semudah itu ya sekarang ya Semudah itu sekarang Digitalisasinya Wah Sejak kapan ini Mas Homespot itu Sejak 2023 Kita launching Oke Jadi Ketika Di 2023 kemarin kita Adakan ekspo di situ Sudah Sudah ada aplikasi itu Antusiasinya gimana tuh Cukup rame gitu Orang yang pingin ngeliat ya Memang sih Tahap awal ini Orang pasti ngeliat dulu nih Sebagai tempat ngeliat Oke Nanti datang ke lokasi Nah Sedangkan di aplikasi itu juga Ketika kita detail Lihatnya Masuk ke masing-masing developer Sekarang kan masing-masing developer Punya Video 3D tentang gimana sih Gambaran rumahnya Jadi mereka semacam Datang beneran Meski melihat handphone ya Datang beneran ke rumah Oh ini kamarnya seperti ini tuh Sudah ada gitu di situ Seolah-olah bisa melihat secara langsung Seolah-olah seperti secara langsung Nah nanti biasanya Sambil Sabtu minggu Mereka libur kantor Mereka datang ke Lokasi dari perumahan itu Untuk bayangin Ngeliat langsung Ngeliat sendiri seperti apa gitu sih Tapi mas Kalau misalkan kayak gitu ya mas ya Mau batuk dulu boleh Ditahan sekat lebih gitu ya Dilegain gitu Nah Kalau misalkan tadi kan Di home spot tuh kayaknya Lengkap semua gitu ya Kita bisa lihat katalog gitu ya Dengan semudah itu ya Katalog kan ya betul ya Ya semacam Seolah-olah seperti itu Nah yang tersedia di home spot.id itu Apakah hanya rumah-rumah baru saja Atau rumah second juga masuk nih ke sini Rumah second juga masuk Rumah baru masuk Selain rumah Disitu ada juga Rekan-rekanan BRI yang menyediakan Perlengkapan property Misalnya Sofa Furniture Furniture Semua ada disitu Gitu Ada semua disitu Jadi tinggal lihat aplikasi tuh Ini Merchant ini kerjasama Dengan BRI Untuk dia misalkan Nyediakan furniture tadi Wow bisa-bisa Ini ya Beli tinggal masuk aja Tinggal bawa juri aja ya Bawa juri Tama koper gitu Oh semudah itu Nah selain memang beli rumah baru Kita juga bisa Ngelayani untuk renovasi Kemudian Takeover Misalnya nih teman-teman sudah punya KPR di bank lain Yang memang sekarang Bunganya tinggi Nah Udah di takeover Bunganya lumayan 4,65% Fix 3 tahun Fix 3 tahun Fix 3 tahun Selanjutnya Contrate Kita juga punya berjenjang Mulai dari 5% Sampai nanti 20 tahun itu Di angka 10,65% Jadi Maksimal bunga yang didapat 10,65% 10,65% Iya Semoga selanjutnya bisa flat Oh iya Ya itu flat sih Tapi ada cekat waktunya Cekat waktunya Cekat waktunya Flatnya biasanya ya 5 tahun, 3 tahun Itu tadi Oh oke Kalau gitu Terus udah gitu Kalau mau apply tadi Gak usah kemana-mana Benar-benar langsung keinginnya Iya Kalau muspot bisa gitu Atau ya memang Pastikan kalau teman-teman datang ke developer Nanti developer ngarahin gitu Yang kerjasama dengan BRI Ya dia mengarahkan Ngambil KPRnya di BRI Karena kebanyakan pasti Teman-teman atau kita sekarang Masih Perlu lihat Bentuk fisiknya Ya biasanya kan kalau ada di perumahan itu ada rumah contohnya ya Ya betul Sebagai gambaran gimana sih nanti kalau rumah itu jadi gitu Ini sistemnya kayak gimana Mas Apakah auto debit juga Seperti produknya Mbak Kiki dan juga Mas Morni Atau Sama jadi untuk KPR itu Basenya on gaji sama penghasilan kalau dia wira usaha Berarti ini emang produknya untuk karyawan begitu ya Atau Swasta juga bisa gitu Karyawan yang punya penghasilan tetap Ya Minimal berapa nih? Ya tergantung Tergantung itu Tergantung kebutuhan rumahnya Kita punya misalkan dia minimal gajinya di bawah 8 juta Kita punya yang namanya rumah subsidi Yang dipatuh harga maksimalnya 160 juta Bisa dibeli itu pakai Maksudnya dibantu dengan BRI? Bisa dibantu dengan BRI rumah subsidi itu Asal gajinya dia maksimal 8 juta ya Dan kalau di Jawa Timur ini rumah subsidi terdekat dari Surabaya Itu di Pasuruan Sama di Mojokerto Itu yang paling dekat Kalau denger-dengar tuh kalau rumah subsidi tuh gak bisa dibeli sama orang atau pegawai Yang gajinya tuh UMR Jadi kayak harus dibawa UMR baru bisa punya Iya itu tadi dibawa 8 juta itu tadi UMR itu 8 juta ambil? Nah itu bisa Di atas UMR nanti dibawa 8 juta Oh gila Itu ya sayang pas Mas Morni Oke gitu Mas Morni Dan juga Mas Hatril dan Mbak Kiki Ini boleh dong dikasih tau Pesan dan juga Apa sih harapannya Untuk masyarakat semuanya Terus menggunakan produk-produknya dari BRI Sesuanya nih Boleh disampaikan mulai dari Mbak Kiki terlebih dahulu nih Oke Ada pesannya Gak sadar kamera banget nih Jadi mungkin Iya ini pesan Tapi sekaligus ini yang belum tersampaikan sih tadi ya Ada satu yang belum tersampaikan Jadi terkait dengan Misalnya nih Genzi nih Tadi kan kita fokusnya adalah ke Apa penggunaan yang produktif ya Nah Tapi belum ada ide Aduh idenya apa ya ini ya Saya mau buka usaha Tapi usahanya apa ya Padahal Udah ada passion banget nih kesana Udah ada semangat kesana Kemauan kesana Adil kemampuan juga ada gitu kan Terus apa gitu Nah Kalau terkait dengan modal kan Sudah dikasih nih sama BMI Nah sekarang tinggal apa gitu Untuk mengembangkan uang ini Biar menghasilkan cuan Nah kita itu punya kerjasama Dengan banyak franchise Jadi BRD itu kerjasama sama franchise Itu di berbagai bidang ya Ada yang dari apa Food and beverage Terus kemudian ada juga Laundry Mini market Barbershop gitu Jadi banyak yang Kesemuanya itu sebenarnya adalah Termasuk primary needs nya Pasti kayaknya Kalau buka mini market Dimana-mana Pasti laku deh sekarang Ya kan Itu kan kita masuk kebutuhan pokok Itu kita sudah kerjasama Jadi nanti tinggal Udah don't worry Be happy banget lah Gak usah Gak usah mikir Ide nya apa Jadi nanti BRD bantu Untuk Meng Melikas Mengkalkasikan gitu ya Wah tadi ini kemana Ya menyambungkan dengan Apa namanya Franchise-franchise ini Dengan berbagai Tiring kerjasama Jadi jangan membayarkan Aduh Sekali Franchise kan mahal ya Bisa diatas 500 juta Kok kita punya juga Tiring Franchise yang Dia masih sangat Inilah terjangkau Untuk pemula gitu Untuk usaha pemula gitu Jadi bisa Jadi jangan khawatir Modal sudah langsung Terkreditkan Ke rekeningnya Apa Ke rekening Beritama simpanan Kita juga sudah Kerjasama dengan Franchise Teman-teman tinggal menghubungi Untuk pembelian Tiring kerjasama Itu yang pertama Terus kemudian yang kedua Mungkin saya terkait dengan ini ya Banyaknya Apa namanya Sekarang ini kan Teknologi semakin canggih Kejahatan juga semakin canggih Cybercrime dimana-mana Nah Saya cuma mau mengingatkan Teman-teman Jangan lupa Untuk selalu menjaga Keamanan bertransaksi Terutama bertransaksi secara online Jadi yang pertama Harus memilih merchant yang memang Sudah pasti tuh merchant yang Apa namanya Yang aman Yang sudah terdaftar 3D Secure Di sana Jadi jangan asal Merchant yang terpercaya harusnya Terus kemudian yang kedua Jangan pernah ngasih password PIN OTP Ataupun kalau di credit card itu CVV 3 digit di belakang kartu Atau klik keling ya Ya Klik keling itu Terjebak Adalah ibu-ibu Karena pegawai bank pun ya Itu tidak pernah menanyakan itu ke nasabah Tidak boleh menanyakan itu ke nasabah Jadi Itu saja mungkin yang 3 poin besar Yang itu Untuk menjaga teman-teman Agar lebih aman bertransaksi secara online Baik Silahkan Mas Moni Dengan tabungan beritaman yang tadi itu Menarik banget Ya tabungan tabungan beritaman ini Teman-teman yuk Teman-teman jadi bagian Dari pengguna BRIMO Caranya mudah Install BRIMO Di handphone teman-teman Buatlah aktivitas kegiatan Mau untuk kegiatan konsultif atau produktif itu Itu jauh lebih mudah Sehingga Mudah-mudahan apa yang teman-teman impikan Itu semua bisa tercapai Sehingga teman-teman juga hidupnya lebih bahagia Jadi konsepnya adalah Easy and Happy Menuju financial freedom ya Kalau kata anak kekinian Berat Oke silahkan nih Mas Satrio dengan financial freedomnya Tadi financial freedom Pasti salah satunya kalau dari saya Berinvestasilah di tempat yang tepat gitu Kemudian Investasi itu jangan nunggu Apa namanya Nunggu nanti-nanti Karena memang Pernah denger kan Senen harga naik Nah itu Itu rilis gitu Jadi segera mungkin investasi Investasi di rumah juga Salah satu investasi yang bagus gitu Jadi Apa namanya Sebagai pilihan Solusi investasi Property merupakan hal yang bagus Dan jangan lupa BRI tempat yang tepat Untuk Sob-sob semua nih Buat yang mengajukan KPR Jadi jangan khawatir Yang penting Ketika kita mengajukan Apapun itu ya Mau kredit apapun ya Sebetulnya yang ditunggu adalah Kepastian Jangan di costing dong Kan pasti gitu ya Udah kasih aja jawaban Iya iya enggak enggak Nah itu dan BRI Pasti akan memberikan kepastian itu Secepat apa tuh kepastian yang diberikan Secepat banget gitu Butuhnya Butuhnya apa gitu Ketika memang dilihat dari awal Gak bisa ya Kita akan jujur Mohon maaf gak bisa nih Mungkin ada penghasilan lain Dari pasangannya gitu Kami akan sampaikan Atau mungkin Beli rumahnya Dituruhin dong budgetnya Sehingga masuk Agak minggir dikit gitu Nah itu Yang pasti Jangan khawatir BRI bisa sebagai tempat Yaitu One stop Solution Untuk temen-temen Dalam pelayanan keuangan Dan Kami gak akan mengghosting lah Pasti akan kami kasih kepastian Aduh Emang ya Gitu ya Mbak Kiki Emang ya Senyum-senyum Mas Moni Ini ada Makna tersembunyi Berarti di dalamnya Oh bener ya Kalo gitu Tuh Jangan khawatir sob BRI bakal kasih kepastian Banyak banget ya Dan real time gitu Kepastiannya Gak nunggu nanti-nanti Yaudah deh kalo gitu Aku mau tanya-tanya lagi nih Sama Mbak Iki Dan juga Mas Moni Dan juga Mas Satria Terkait dengan Tadi nih Kredit Kemudian tabungan beritama Dan juga KPR Di balik layar Kalo gitu Kita sudahin dulu ya Sampai sini Podcast unboxingnya Saya Sina Perwira Pamit dadah